Intro Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada Hari ini saya akan Sampaikan firman Tuhan Dengan title And time truth Artinya Kebenaran tentang Akhir jaman Artinya Akhir jaman itu Betul-betul benar Karena Ada cukup Banyak orang saudara yang mengatakan Dari dulu katanya akhir jaman Dari dulu katanya Akhir jaman Buktinya tidak terjadi apa-apa Saudara Inilah kekonyolan Banyak Orang Kristen yang tidak disadari Contoh Sebelum ada kerusuhan 98 Ada beberapa hamba Tuhan dari luar negeri Sebelum Sebelum 1 Itu menyampaikan pesan Tuhan Bahwa akan ada Kerusuhan Doakan Dan Dan betul-betul minta Supaya Tuhan Kendalikan Kendalikan atau gagalkan Saudara pada waktu disampaikan Awalnya orang denger ini Saya ingat waktu itu karena Saya sering ke Jakarta Tetapi begitu berjalannya waktu Ya kira-kira sebulan Dua bulan Tiga bulan Mereka mulai ngomong Mana buktinya Mana buktinya Katanya ada kerusuhan di Jakarta Mana Saudara disitu saya bingung Itu sebetulnya hati orang Kristen Yang tidak punya kasih Tidak punya hati Tuhan Makanya saya bilang kemarin Apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan Yang dapat penglihatan Dengan yang dia telepon kepada saya Sedikit berbeda Saya tahu maksudnya Dia gak bisa menyampaikan sesuatu Yang sifatnya umum Ya kayak begini Saudara Sebetulnya bagian kita berdoa Kalau tidak terjadi Puji Tuhan Jangan malah Mana buktinya Mana Saudara begitu kerusuhan Mereka semua Berontak sama Tuhan Mereka bidak luar negeri Tidak tanya Tidak doa tanya Tuhan Dari sini kaya Di luar negeri jadi miskin Banyak sudah Sudah bingung Semuanya sendiri Mereka bingung gak karuan Sudah gak ingat Tuhan Ya Sembilan melawan itu Peristiwa yang Mengingatkan kita Nah hari-hari ini Sudara Hampir sama Cuman berbeda Kalau dulu kerusuhan Di sebuah tempat Ini kerusuhan Di seluruh dunia Yang Tuhan berkata Aku menggoncangkan Langit juga Langit ini dunia Roh Sudara Yang kita gak tahu Yang karena Virus Corona Terjadi keadaan seperti ini Ini perlu Supaya kita menangkap Bahwa akhir zaman itu Ada Jadi sebetulnya Pada waktu Tuhan Yesus Mulai lahir Itu disebut Akhir zaman Kita ini Akhir dari Akhir zaman Ya Dan semua Sedang digenapi Sudah Saya berharap Jangan ada Satupun diantara kita Yang mengulangi Peristiwa 98 Mana buktinya Mana buktinya Sudara Tuhan Ngomong kasih tau kepada Mbak Tuhan Dari luar negeri Saya ingat sekarang Waktu itu beberapa loh Ada dari Amerika Ada dari negara mana Waktu itu saya ingat sangat Karena waktu itu Diumumkan Ya banyak Kita beritahu Eh Mbak Tuhan ini ngomong loh Akan ada kerusuhan Kamu harus berdoa Begini-begini Mereka awalnya doa Begitu sebulan Dua bulan Mana Kok buktinya gak akan jadi Saya heran Sudara Itu hatinya tuh Gak punya hati Tuhan Seolah-olah Lebih senang terjadi Begitu kejadian Diizinkan Banyak orang Sudara ketakutan Sungguh Waktu itu Bu Linda lagi di Jakarta Saya gak kepikir loh Dia ngomong Doain Doain gini Alah cuman gitu aja Takut Saya ngomong gitu Sudara Itu siang Begitu malam Melihat TV Oh saya bisa ngerti Gak ada orang Jagoan yang berani Sudara Betul-betul itu Mengerikan sekali Nah sama sekarang Gak ada orang jagoan Dengan virus corona Semua orang Mau tidak mau kena Dampaknya Nah jangan Mengulangi Sudara Please Jangan mengulangi Ini Kebodohan Ini yang kita berkata Gegabah Ya Kita lihat contohnya Next Malaiki 4 Ayat 1 Kalau sudah baca di Alkitab Ini judulnya Di atasnya Hari Tuhan Ya Ditulis di Malaiki Pasal terakhir Ayat-ayat terakhir Orang berkata Mana ada hari Tuhan Mana Akhir zaman Kita lihat Sudara Alkitab berkata Bahwa sesungguhnya Hari itu datang Jadi gak mungkin Gak datang Salah orang mana Kerusuhan Mana Itu 95 96 87 Itu hampir Tiap tahun Sudara Ada pesan Tuhan Gereja Tuhan Doakan Indonesia Doakan Jakarta Mana Mana Sudara 2019 Tuhan sudah bilang Aku memberikan senjata Di tangan kirimu Masmur 91 Di tangan kananmu Yesaya 60 Kita gak kepikir Terjadinya seperti ini Ya Sesungguhnya hari itu datang Menyalak seperti perapian Bapak Ibu Mendadak Jebret Orang kebakar Semua Ya Karena virus ini Sudara Perhatikan Ini yang Perbedaannya Nanti kita lihat ya Memang Tuhan Ijinkan terjadi Supaya terjadi Perbedaan Maka Semua orang Apa Bapak Ibu Gegabah Dan setiap orang Yang berbuat Fasik Fasik itu Jahat Fasik itu Dua macam Orang yang Tidak kenal Tuhan Itu jahat Orang yang Kenal Tuhan Jahatnya apa Gak percaya Gak percaya Firman Gak percaya Apa kata Tuhan Itu fasik Jadi fasik ini Orang Kristen Dan non-Kristen Terbagi dua Orang Kristen Yang tidak Tidak percaya Tuhan Tidak percaya Firman Orang dunia Jahat Memang dia Tidak percaya Tuhan Ada dua Gegabah Apa itu Gegabah Sudara Sembrono Siapa itu Orang Gegabah Orang yang Saya katakan kemarin Ekstrim kiri Dan ekstrim Karena itu Gegabah Ekstrim kiri Ketakutan Yang luar biasa Sampai mereka Berkata Ini saya Baca sendiri Sudara Yang Situasi begini Yang penting Sudah bukan Tuhan Yang penting Obat ini Bener apa Yang disampang Tuhan Dengan virus ini Banyak orang Yang imannya Turun Ini ekstrim kiri Sudahlah Ini bukan Ini Jangan urusan Tuhan dulu Yang penting ini dulu Ini yang menyelamatkan kita Katanya Bukan Tuhan Ekstrim kanan Ini gegabah juga Pokoknya Aku tidak mau Obat itu Walaupun Tuhan Ngomong Cara ini Atau Dari negara mana Atau dari Indonesia Aku tidak mau Ini ekstrim kanan Sudah Sama-sama Tidak melibatkan Tuhan Sudah tahu Abraham Tuhan ngomong loh Berikan anakmu Yang tunggal Itu suara Tuhan Sebelum Akhir Abraham Mau menyerahkan Tuhan berkata Stop Nah orang Kristen Seperti ini Sudah Ini ekstrim kanan Bahaya banget Dia akan tetap Bunuh anaknya Saya dengar sendiri Apapun Kata Tuhan Aku tidak mau Obat ini Bayangin Sudah Ini ekstrim kanan Keliatannya Cinta Tuhan Yang radikal Tapi ini Tidak Seperti yang Pak Yusak Ngajarin Kasih kertas putih Hadapkan ke Tuhan Kemana saya SMA Ada satu kelompok lagi Bapak lupa Apa Apa kata hamba Tuhan Ini ngeri Sudah Jadi Tuhannya tuh Pendeta Hamba Tuhannya tuh Hamba Tuhan Tuhannya tuh Hamba Tuhan Bukan Yesus Hamba Tuhan Itu untuk Memberi konfirmasi Nomor satu Tetap Tuhan Ini sudah Ekstrim kanan Menggeser Tuhan Ekstrim kiri Menggeser Tuhan Ini saya Lihat Sudah Bahayanya Luar biasa Alkitab berkata Menjadi seperti Jerami Akan terbakar Oleh hari yang datang Perhatikan Sudara Sikon yang terjadi Seperti ini Ada orang yang Gampang Nervous Bingung Baik Ekstrim kiri Ekstrim kanan Sama-sama Tidak bisa Tenang Sudah Melakukan Apapun Alkitab berkata Apa Kuasai dirimu Supaya kamu bisa Tenang Dan bisa Ber Doa Jadi doanya Sudah tidak Dalam ketenangan Lagi Kenapa Sudah punya Prinsip Apapun Kata Tuhan Makanya Hati-hati Sudah Firman Tuhan Semesta Alam Sampai tidak Ditinggalkannya Akar Akar dan Cabang Tuhan Izinkan Sudara Hanya Orang yang Di jalurnya Tuhan Yang Semua Tanya Tuhan Yang Semua Belajar Diam Menunggu Tuntunan Tanda-tanda Dalam Ketenangan Lihat Perbedaannya Eh Dua Baca bersama saya Dua Tiga Tetapi Kamu yang Takut Akan Namaku Bagimu Akan Terbit Surya Kebenaran Dengan Kesem Buahan Pada Sayapnya Kamu akan Keluar Dan Bercingrak Cingrak Keperti Anak Lembu Lepas Kandang Yang Pertanya Katakan Ini Perbedaan Sedang Terjadi Kamu Yang Takut Akan Namaku Fir'aun Takutnya Sama Bencana Tidak Takut Sama Tuhan Ini Disini Sudah Dia Takutnya Sama Bencana Maka Dia Berkata Apa Apapun Ini Bukan Tuhan Ini Yang Melindungi Ini Melindungi Bukan Tuhan Tuhan Tergeserkan Betul Betul Sudah Kamu Yang Takut Akan Tuhan Saudara Yang Takut Akan Tuhan Engkau Tidak Perlu Takut Kepada Bencana Halo Tapi kita Super Prokes Kita Waspada Kamu Yang Takut Akan Namaku Bagimu Akan Terbit Baca Dua Tiga Suria Kebenaran Yesaya Yesaya 60 Pasti Terjadi Sudah Kita Tidak Ngerti Makanya Tuhan Setan Jahat Dengan Peristiwa Ini Membuat Orang Ditutup Matanya Yang Kita Deklarasikan Cuma Mas 91 Tapi Lupa Yesaya 60 Padahal Dua-dua Ini Adalah Seng Jahat Yang Tuhan Kasih Makanya Saya Bilang Kalau Kita Deklarasi Sudah Ini Minimal Dua Ini Minimal Kenapa Karena Yang Lain Itu Kita Buat Sendiri Kalau Ini Tuhan Yang Ngomong Aku Kasih Senjata Ini Minimal Jangan Dilupakan Yang Kedua Bagimu Akan Terbit Surya Kebenaran Apa Surya Kebenaran Yaitu Kesembuhan Pada Sayapnya Sudah Ada Banyak Kita Sayapnya Yang Rusak Yang Karena Marah Karena Khawatir Karena Takut Saya Pernah Parno Saudara Pernah Paranoid Itu Sayapnya Kena Saudara Tapi Jangan Terus Disini Sebentar Saja Tuhan Ampuni Percayalah Tuhan Yesus Adalah Perlindungan Kita Yang Percaya Katakan Asal Kita Sungguh Sungguh Sama Tuhan Super Prokes Tidak Ngawur Kamu Akan Keluar Dan Berjengkrak Jengkrak Seperti Anak Lembu Lepas Kanan Kenapa Dikatan Kamu Akan Keluar Memang Sudah Situasi Seperti Kita Membuat Kita Di Dalam Apa Yang Tuhan Berkata Jangan Keluar Rumah Saya Dapat Rema Itu Artinya Betul Jangan Keluar Keluyuran Jangan Keluar Yang Tidak Ada Tujuan Tapi Kalau Sudah Pergi Untuk Menginjil Pergi Untuk Menolong Orang Pergi Untuk Pelayanan Saya Percaya Ini Waktu Yang Luar Biasa Maka Saya Tidak Bisa Ceritakan Apa Yang Disampaikan Karena Ini Bisa Bertentangan Dengan Pemerintah Keluar Rumah Tidak Sudara Kita Keluar Rumah Untuk Menolong Banyak Orang Kita Keluar Rumah Untuk Jadi Berkat Kita Keluar Rumah Untuk Bawa Sembako Kita Keluar Rumah Bawa Obat Obatan Ini Yang Sedang Kita Kerjakan Hari Hari Ini Seperti Anak Lembu Lepas Kandang Wah Sudara Saya Percaya Sukat Cita Yang Belum Pernah Terjadi Akan Kita Alami Hari Hari Ini Yang Saya Katakan Ini Berita Firman Bapak Ibu Nah Bagaimana Terjadi Pembalikan Keadaan Ini Penting Sudara Kamu Akan Menginjak Nginjak Orang Orang Fasik Sebab Mereka Menjadi Abu Di bawah Telap Kakimu Pada Hari Yang Kusiapkan Itu Firman Tuhan Semesta Alam Apa Artinya Kamu Menginjak Nginjak Orang Fasik Saya Baru Ngerti Sudara Awalnya Awalnya Saya Sesuatu Dari Tuhan Saya Cek Kepada Saudara Saya Yang Bahasa Ibrani Arti Mengijak Nginjak Artinya Sudah Lihat Orang Menginjak Kita Di atas Di bawah Yang Menginjak Di bawah Yang Menginjak Di atas Arti Menginjak Di sini Adalah Kita Hidup Menjadi Berkat Kita Datang Ke Orang Orang Susah Bawa Sembako Bawa Obat Obatan Itu Peristiwa Pembalikan Keadaan Halo Yang Bersaya Katakan Sekitar Kita Yang Selama Ini Makanya Sudara Yang Sudah Sembuh Jangan Diam Di rumah Kalau Sudara Sudah Sembuh Mas 21 Kena Tapi Sembuh Ya Tolongin Orang Lain Jangan Di rumah Aku Hidup Untuk Diriku Keluarga Yang Penting Aman Ini Keliru Sudah Butuh Relawan Hari Hari Ini Sudah Yang Tidak Cinta Diri Sendiri Nanti Minggu Depan Saya Sambung Kalau Saudara Disebukan Tujuan Tuhan Ini Ayo Kamu Di Atas Mereka Di Bawah Yang Ngomongin Kamu Yang Tidak Percaya Tuhan Kamu Buat Kamu Di Atas Caranya Apa Bagi Sembako Sekarang Sudara Kita Lagi Ke Isoman Itu Ada Dua Cara Cara Yang Pertama Membawa Sembako Kita Lihat Kebutuhannya Saya Udah Tanya Kemarin Di TV Dijelaskan Biasanya Kalau Isoman Dalam Rumah Tangga Pasti Ada Orang Yang Sehat Ya Artinya Ada Orang Yang Bisa Masak Dan Lebih Seneng Masakan Keluarganya Sendiri Belum Tentu Cocok Dengan Yang Lain Artinya Kita Bisa Tetap Bawa Sembako Asal Keluarga Itu Butuh Ya Tapi Orang Kaya Biasanya Enggak Kalau Dia Tidak Butuh Sembako Obat Obatan Yang Kita Vitamin Yang Kita Bawa Ini Baru Saudara Akan Buat Pembalikan Keadaan Engkau Di Atas Jadi Berkat Yang Sepakat Katakan Tapi Tidak Cukup Dengan Jasmani Bapak Ibu Alkitab Berkata Iman Harus Dengan Perbu Ini Perbuatan Saya Baru Cerita Perbuatan Apa Imannya Kemarin Kami Berdoa Sudah Waktu Doa Tuhan Bilang Bahwa Kamu Harus Mengadakan Korban Sehari Hari Kalau Sudah Baca Di Kitab Daniel Pekerjaan Si Jahat Adalah Membuat Korban Sehari Hari Itu Hilang Nah Rupanya Sudah Banyak Orang Di Rumah Banyak Orang Doa Kenapa Dari Situ Saya Menangkap Akhirnya Tuhan Mau Jelaskan Korban Sehari Hari Adalah Terserah Mau Doa Pagi Atau Doa Petang Hanya Putusin Pagi Karena Petang Nanti Bentar Lagi Musim Pekerjaan Jadi Sulit Sudah Petang Eh Pagi Sudah Awalnya Mau Dimasukin Grup Suruh Milih Yang Jam 5 Berapa Orang Jam 6 Berapa Orang Jam 7 Berapa Orang Kita Pilih Yang Terbanyak Sudah Saya Lihat Terus Saya Doa Saya Doa Tau Tuhan Ingatkan Sudah Tau Teman-teman Kita Sudah Kita Di Cirebon Itu Sudah Puluhan Tahun Mereka Mengadakan PW Jam 7 Sampai Jam 8 Sudah Puluhan Tahun Dan Sudara Tetap Tidak Cukup Korban Sehari Hari Tau Sudah 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 Kita Dari Bandung Mereka Mengadakan Doa Jam 5 Sampai Jam 6 Sudah Satu Tahun Lebih Mereka Rencana Tiga Tahun Begitu Saya Ingat Mimpi Penglihatan Hamba Tuhan 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 Berkata Tiga Bulan Malekat Maut Sudara Ini Tidak Mudah Pengertiannya Tapi Gereja Harus Berdoa Supaya Tidak Tiga Bulan Supaya Lebih Cepat Berapa Hari Supaya Pedangnya Tidak Teracung Supaya Tuhan Berkata Berkata Cepat Ambil Padahal Dikatakan Ini Pembalasan Terhadap Orang-orang Fasih Seperti Mas 21 Seribu Di sebelah Kiri 10.000 Di sebelah Kanan Tapi Ini Sulit Dijelaskan Bukan Berarti Gereja Oh Silahkan Silahkan Tuhan Bunuh Mereka Tidak Kita Berdoa Siapa Yang mati Kita Tidak Tau Siapa Yang kena Apakah Jamin Non-Kristen Oh Yang kena Corona Mati Kristen Banyak Bapak Tidak Ada Jaminan Tau-tau Tuhan Bicara Memberikan Pengertian Mereka Kamu Ambil Tengahnya Jam 6 Sampai Jam 7 Ini Cerbon Jam 7 Sampai Jam 8 Ini Bandung Jam 5 Sampai Jam 6 Kamu Jam 6 Sampai Jam 7 Tuhan Berkata Satu Jam Saja Kita Beda Sudara Akan Banyak Menyembah Kira-kira Mungkin 25 Menit Nanti Tiap Kita Akan Kasih Tugas Renungan Firman 10 Menit Atau 15 Menit Paling Panjang Terus Disambuk Deklarasi Kekuatan Kita Deklarasi Ya Nanti Saya gak Tahu Siapa Yang bisa Ngatur Siapa Deklarasi Ini Deklarasi Itu Minimal Deklarasi Baru Doa Penutup Dan Selesai Kita Sepelek Sudah Dan Tuhan Bilang Tiga Bulan Juli Agus September Kita gak Sampai Tiga Bulan Sekarang Berapa Nih 15 Jadi Eh 18 Berarti Sampai Tiga Sampai Tiga Bulan Kita Dikasih Jam Sampai Jam Tujuh Tuhan Berkata Ayo Korban Sehari Hari Ini Buat Semua Kita Sudah Itu Yang Namanya Pembalikan Keadaan Sudah Kita Berjuang Supaya Kita Di Atas Kita Bukan Yang Dido Akan Tapi Yang Mendo Akan Kita Bukan Yang Dikasih Sembako Tapi Kita Memberi Sembako Kita Bukan Yang Dikasih Obat Kita Memberi Obat Yang Yang Nangkep Katakan Next Ayat 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 Ingatlah Kepada Firman Taurat Firman Yang Telah Kuperintahkan Kepada Musa Habaku Di Gunung Horeb Untuk Disampaikan Kepada Seluruh Israel Yakni Ketetapan Ketetapan Dan Hukum Hukum Makanya Saya Bilan Tadi Sudah Kita Baca Alkitab Jangan Sampai Kendor Jangan Sampai Bolong Lebih Banyak Dan Merenungkan Firman Jangan Kayak Baca Koran Jangan Kayak Baca WA Renungkan Dan Deklarasi Orang Deklarasi Itu Mengingatkan Tuhan Sudah Kemana Ada Orang Yang Negatif Orang Kristen Sudahlah Jangan Deklarasi Deklarasi Buktinya Ada Orang Yang Deklarasi Juga Mati Ini Konyol Pengertian Konyol Sudah Sama 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 Apa Ada Traffic Light Buktinya Ada Ada Kecelakaan Sudara Ada Traffic Light Ada Kecelakaan Betul Tidak Kalau Tidak Ada Traffic Light Seperti Apa Bisa Lengkep Maka Dari Itu Cara Deklarasi Jangan Keliru Jangan Kayak Rapalan Deklarasi Tahun 19 Sudah Sudah Bilang Tuhan Dari Australia Tuhan ngomong nomor satu Pelajari Mas 91 dan Yesa 60 Sampai itu merema Dalam hidupmu Merema itu artinya apa? Misalnya ya, aku diam dalam rumah Tuhan Itu benar gak suruh diam dalam rumah Tuhan? Orang yang diam dalam rumah Tuhan Adalah orang yang suka baca firman Merenungkan Kalau suruh baca firman, renungan firman Gak mau, deklarasi yang gak ada efeknya Bisa kan sih Bapak Ibu? Ini yang namanya pengertian Kita bukan baca rapalang Kita mengingatkan Tuhan Tuhan, Engkau berkata loh Kami yang berlindung, kami yang melekat kepadamu Engkau yang berkata, lepaskan aku Aku sakit, aku jadi sembuh Halo, yang bercakap kan? Ini saudara Jangan ekstrim kiri Ini ekstrim kiri, orang berkata Buat apa deklarasi? Buktinya orang ada mati Ini sama saudara Buat apa traffic light? Buat apa tanda lalu lintas? Buktinya ada kecelakaan? Bayangkan kalau tidak ada Lampu merah, hijau Saudara ini hati-hati Ekstrim kiri, ekstrim kiri, karena itu hati-hati Maka dari itu saudara Ini harus kuat Ingatlah firman Tuhan dan firman harus nomor satu dalam hidup kita Yang percaya katakan Ini saudara Terus Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan Yang besar dan dasyat Saudara Kenapa Tuhan kirim Elia? Ternyata banyak saudara Keluarga-keluarga orang yang terluka Elia itu sudah terjadi Di zaman kisah Rasul Zaman sekarang roh Elisa Elia itu kuasa Elisa itu kuasa dan kasih Adanya sudah wabah COVID itu Membuat roh perpecahan di mana-mana Ingat ya Saya sampaikan firman Tuhan kemarin Pada waktu Ayub dan anak-anak Tuhan Memukul bumi Kenapa Tuhan berkata aku datang memukul bumi? Ini terpaksa Kalau terjadi COVID terjadi perpecahan Saudara saya katakan kemana nih ya Minggu lalu Ini orang yang sama-sama Setuju obat saja Ini ribut sudah sampai hari ini di grup Yang benar obat ini yang baik Yang satu Oh tidak dong Ini kan buatan Bukan orang Asia Ini Asia Yang satu Oh yang tidak Asia tapi bukan Indonesia Yang bagus Indonesia Saudara gara-gara COVID Perpecahan terjadi Karena orang sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi Orang sudah tidak berpaut kepada Tuhan Hatinya sudah kepada Tuhan Hati-hati Jangan ke hati kepelayanan Hati nomor satu Tuhan Pak Yusak selalu ngajar Nomor satu Tuhan Nomor dua keluarga Nomor tiga pelayanan Jangan kebalik Sekarang saya memperhatikan sudah Di dalam banyak orang-orang kita Sudah hampir kebalik Kalau value yang Pak Yusak Ngajar nomor satu itu Tuhan Bukan pelayanan Bahkan pelayanan bukan nomor dua Nomor dua adalah keluarga Kenapa? Dia berkata keluarga adalah jemaat Nomor satu Nomor tiga baru pelayanan Sekarang ada banyak kebalik Saya perhatikan Nomor satu pelayanan Bukan Tuhan Ini sedang banyak terjadi Bahkan keluarga gak apa-apa Sudah gak apa-apa Ribut gak apa-apa Cerai pun gak apa-apa Yang penting pelayanan Kita gak sadar pada waktu kita Datang ke Tuhan Ada setan disitu Coba saya bilang Oh gereja yang paling kudus Gak ada setan Mana ada? Ayub datang anak Tuhan Dan anak setan ada Ini roh perpecahan mengerikan Ini minggu lalu saya buat Sudah Saya minta tolong Budi buatin Ini mengerikan sekali Kehilangan Sudah Makanya ada banyak orang Keluarga gak apa-apa Cerai gak apa-apa Kita pelayanan sama-sama Pelayanan sendiri Orang itu anak Oh ribut gak apa-apa Kita pelayanan sendiri Yang penting kita pelayanan Keliru Sehingga orang gak Lihat gak jadi berkat Firman berkata Penatua saja Ya bukan Ambat Tuhan penatua Sehebat-hebatnya Kamu Kalau kamu tidak bisa Jadi berkat buat keluarga Jangan jadi penatua Kata Paulus Jadi hati-hati sudah Jangan Ekstrim kanan Jangan ekstrim kiri Ini terpaksa Sudah Kalau orang Kristen Tertipu Ekstrim kiri Ekstrim kanan Terpaksa Tuhan izinkan Bencana demi bencana Kenapa Melakukan tidak Dengan ketepatan Giat untuk Allah Tapi tanpa pengertian Yang benar Nanti Minggu depan Saya sampaikan Mengerikan sekali Sudah Ya Next Ini yang terjadi Bapak Ibu Tugas kita Jangan Kedurakan malah Ditambah Tapi kasihnya Ditambah Jangan kebalik Makin bertambahnya Kedurakan Maka kasih kebanyakan orang Menjadi dingin Jangan kebalik Udah gak apa-apa Kakak adik Ribut gak apa-apa Oh kita di gereja Teman ribut Gak apa-apa Oh gak apa-apa kok Ada yang menengahin Sudahlah Kita di grup Di grup Apa namanya Perbedaan gak apa-apa Saya Saya mau ngomong Perbedaan gak apa-apa Ada yang ngomong bagus Keluarga Itu bukan Berpikir sama Keluarga itu Berpikir bersama Nanggap Bapak Ibu Itu bagus banget Perbedaan bukan harus Membuat kita Jadi Ribut Nah sudara Kapan ini terjadi Tentang hari saat itu Tidak seorang pun yang Tau malekat di surga Tidak Anak pun tidak Hanya Bapak sendiri Mengapa Hanya Bapak Saya sudah khotbakan sedikit Sudara Ini bahasa sindiran Ada malekat Ada Yesus Ada Bapak Tapi gereja Nggak disebut Kapan terjadi Tergantung Gereja Tergantung Umat Kristen Lebih Mendorong Kemana Lebih mendorong Kedua kalian bertambah Atau kasih bertambah Makanya sudara saya Waktu Vincent di Amerika Saya sudah cerita Dia bilang Pak aku gak boleh pelayanan Aku mesti beres Sama Sama orang Ya aku lagi jengkel Sama orang ini Awalnya saya kaget Gak boleh ke Outreach Sabtu Ternyata itu yang benar Tinggalkan Persembahanmu Naruh di depan match Baca gak boleh Tinggalkan Berdamai dulu Baru kembali Sekarang kita kembali Banyak ribu Terus Suami istri Orang tua Anak Tidak Sampai tidak Sekamar Banyak Tapi pelayanan Tetap Ini yang dikatakan Tuhan berkata Aku tidak mengenal Engkau Pembuat kejahatan Gereja Sudah akan bertambah Cawan kejahatan Ditambah terus Sama perbuatan kita Orang Kristen Yang kita gak sadari Benci-benci Marah-marah Ngeri Sudah Makanya Setan sekarang Tingkatnya lebih tinggi Sudah tidak cukup Oh aku punya Penglihatan Sangat tajam Lebih tajam Dari Tuhan Yesus Gak cukup Sudah saya mau beritahu Pengertian Pengertian Day and hour Pengertian Kenapa Hanya Bapak Karena Gereja Ini yang Saya dengar tahun Tahun 81-an Sudah Kalau gak salah Di Ungaran Ada hamba Tuhan Dari Amerika Dia kotba bagus banget Tentang End time truth Pada waktu Dia sampaikan Dia berkata Tuhan itu datang Kapan sih Apa namanya Kesesakan basar Kapan Next Ya Ya Nanti saya Jelasin Nanti saya ingetin lagi Yang harus Diwaspadai Sudah Hari-hari ini Sudah Jangan pikir Mayoritas yang betul Belum tentu Ini yang perlu Kita harus Renungan Sudah Makanya Kalau ada orang Berita yang Ekstrim kiri Berita yang Saya dengerin Dikunya saja Jangan ditelen Supaya kita Lihat Sudah Oh Info yang terbanyak Yang terbanyak Parti benar Belum tentu Ini situasi Sikon seperti sekarang Sudah Yosua Lihatnya bencana Puji Tuhan Puji Tuhan Kesehat Ini bukan dari Tuhan Ini egois Jika Tuhan Berkenan kepada kita Ini gak sombong Sudah Maka Ia akan membawa Ia akan membawa kita Masuk ke negeri Itu akan memberikannya Kepada kita Yang lain juga Semua orang Janganlah takut Pada bangsa negeri Sebab mereka Kan kita Telan habis Sudah Lihat Perkataan Perkataan Dua orang Hanya Yosua Dan Kaleb Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan Menyertai kita Janganlah takut Pada mereka Lalu Lalu segera itu Mengancam Anda melontari Kedua orang itu Dengan batu Tapi Tampaklah kemuliaan Tuhan Kema pertemuan Kepada semua orang Israel Sudara Jangan kaget Kita ini sekarang Sedang bagi-bagi Sembako Ini kita Tuhan Mempercepat Gelombang tiga Bagi sembako Atau bagi obat Atau dua-duanya Bahwasannya Kamu tidak akan Masuk ke negeri Dengan mengangkat Sumpah Telah kujanjikan Kuberi kamu Demi Kecuali Diami Kecuali Kaleb Yosua Dan Yefune Dan Yosua Binun Hanya dua orang Sepuluh orang Berkata gak mungkin Kenapa mereka Tuhan suka Baca bersama saya Dua-tiga Kecuali Kaleb Bin Yefune Orang Kenas itu Dan Yosua Binun Sebab Keduanya Mengikut Tuhan Dengan Sudara Ngikut Tuhan Terus dengan sepenuh hati Ikuti Tuhan Dengan sepenuh hati Jangan ikuti Hamba Tuhan Jangan ikuti Berita Jangan ikuti Medsos Tapi apa Kata Tuhan Yang sepakat Katakan Ini Habis Nah Ini Sudara Pada waktu pendeta itu Kotbah saya ingat sekali Gambar ini Pre-tribulation Artinya Sebelum Masa Kesesakan Mid-tribulation Artinya Di tengah-tengah Kesesakan Antikris Atau Post Tribulation Sesudah Antikris Pendeta itu Bagus Saya Mengucap syukur Sudah lama Lupa Tuhan Bisa Tuhan ingatkan Hamba Tuhan Berkata Ini semua Tergantung Gereja Mengapa Tuhan berkata Hanya Bapak yang tahu Karena Gereja Pengerjakan apa Di kitab Wayu Enggak ditulis Tanggalnya Tahunnya Kenapa Kalau gereja Semua berdoa Seperti Abraham Kalau gereja Semua berdoa Perang Seperti Paulus Ini bisa Pre-tribulation Sebelum Kesesakan Sebelum Antikris Tuhan akan datang Tapi dia jawab sendiri Rasanya Enggak mungkin Kenapa Menurut penilaian dia Gereja Banyak arisan Hari Minggu Itu Istilahnya Sudara Diterjemahkannya Begitu Cuman kumpul Tidak mengerjakan Apa-apa Ini gak mungkin Nah Yang kedua Adalah Mid-tribulation Artinya apa Orang mengalami Tiga setengah tahun Masa antikris ringan Tiga setengah tahun Masa antikris berat Menurut saya Pribadi Sudara Kita sekarang Sedang ada disini Makanya Tuhan berkata Tiga tahun Kita gak tahu Kapannya Ini tergantung Kita mengerjakan Enggak Kalau gereja Tidak mengerjakan Bagiannya Maka Sudara Kan ngalami Masa antikris berat Enggak ada Satupun yang kuat Makanya Saya ajak Ayo Sudara Di lantai Empat Itu bagian Yang harus kita lakukan Tuhan Kami sedang masuk Nah ini bisa disini Bisa disini Bisa disini Bisa disini Bisa disini Kita gak tahu Sudara Tapi ini Gambaran Garis besarnya Sekarang saja Banyak orang Mengerikan Semua orang Kena dampak Alkitab disini Tidak ada Satupun yang bisa kuat Tidak ada Satupun Kata Tuhan Kalau mereka Tidak diperpendek Kalau gereja Tidak berdoa Disini sudah Tuhan akan datang Pada waktu Semua Peristiwa Antikris terjadi Ayo kita doa Supaya Sebelum Semua yang terjelek Jadi Tuhan datang Menjemput kita Yang berjaya katakan Minimal Saya ingat sekali Dia berkata Rahab Rahab itu siapa Sudara Pelacur Tapi dia Mengumpetin Utusan Tuhan Dia Mengumpetin Terus Tuhan bilang Eh Rahab Dan kamu Keluargamu Tak selamatin Tak kasih tanda Sekarang Sudara Sudara mau Urapi rumah Tidak apa-apa Jangan Tidak perlu Pengurapan Tidak perlu Sudara Jangan ekstrim Tidak Tidak ekstrim Maksaya Oh Tidak jauh Pak Ini bisa pakai Pake Grab Murah Oh yaudah Tidak apa-apa Saya bilang Saya pakai Grab Sudara Saya lupa Itu berapa ya Tak lebih Cuma 5.000 Sudara Tak lebih Cuma 5.000 Sudara tahu Orangnya Pak Pak Terima kasih Pak Pak Terima kasih Pak Kenapa Ini kita lagi sepi Pak Mahasiswa Tidak ada Biasanya kita bawa Mahasiswa Tamu dari luar Sepi Pak Sudara Sudara Saya lupain Tau-tau Di perjalanan Dari Jogja Saya nyoba Ngelewat Ngeluar Jadi Jogja Ngeluar Terus salam Saya kasih tau Teman-teman Jogja Nanti yang Minggu depan Jadi gak tau ya Minggu depan Tidak kebaktian Bagi sore Atau bagi Tok Kita gak tau Nunggu keputusan Bapak Presiden Nanti kita umumnya Di grup Tato Burinda Tanya Eh ini Buka gak ya Yang di Magelang Ada warung kecil Kebetulan ada Norweanya Saya SMS Sudara Pak Bapak Buka gak Saya bilang Buka pak Tapi Tidak boleh makan Di dalam Bapak hanya Beli Dan keluar Saya Ketiduran Sudara Gak Jawab lagi Toto saya bangun Dia baca lagi Pak Mampir Biasanya gak pernah Begitu Sudara Cukup terkenal Dan selalu rame Pak Mampir Kalau bapak Pengen makan disini Bisa pak Bapak kan bisa Parkir di Mobil Bapak Parkir Bapak makan di Mobil Nanti kita Antar Cuman aturannya Gak boleh di dalam Jadi kita Antar di Mobil Sudara Sampai begitu Saya baca Oke Pak Gak lah pak Dah saya ini Sudah kemalemen Saya mau Langsung Bungkus Saya pesen Satu Ini dua Ini tiga Ini Terus saya pulang Sudara tau Dia kasih tanda Begini ya Sampai tiga Makasih pak Makasih pak Makasih pak Ini warung Terkenal Sudara Tapi pinggir jalan Begitu kita datang Waduh mereka seneng Makasih pak Gak ada orang beli Cuman kita yang beli Sudara Orang bawah Sedang sedih Pak Jokowi Sedang susah Ayo gereja Lakukan sesuatu Doa Jam 6 Sampai jam 7 Bagi sebako Bagi obat Pengatuan Kita gak banyak Saya udah ingetin Ke poliklinik Begini Begini Saya beritahu Saya konsultasi Dengan dokter Lia Dokter yang dari Tegal Saya tanya Tanya Saya bilang Begini Begini Percayalah Sudara Kita akan lihat Keajaiban Kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Terang Tuhan Menjadi nyata Yang percaya Katakan Kalau sudah yes Saya perlu perhatikan Itu terjadi Overlapping Semua terjadi Kegelapan Tapi jangan biarkan Kegelapan Merajalela Biar gelap Tapi terang Kita bersinar Halo Yang sepakat Katakan